Intro Ternyata pikiran bawah sadar memiliki potensi 88% yang mana apapun yang ada di pikiran bawah sadar akan muncul pada reaksi kehidupan kita. Lalu bagaimana reaksi dari kedua klien tadi yang tentunya berada dalam kondisi transhipnotik. Lalu kita tanya-tanya bagaimana rasanya. Nah, halo? Apa yang dirasakan ini apa sih? Anjing ular. Anjing ular? Ular ya? Nah, setelah lagi, lihat saya. Lihat saya, lihat saya. Oke, sesaat lagi Anda menjadi pribadi Anda yang baru dan untuk detik ini dan seterusnya Anda menjadi pribadi yang sangat baru sekali tidak takut apapun itu. Apa yang Anda takutkan menjadi keberanian Anda seribu kali lipat lebih berani dari sebelumnya. Jika mengerti akun kepala. Oke, saya itu satu sampai tiga tepat pada hitung ketiga. Buka mata satu, dua, dan tiga buka mata. Oke, ini apa? Ini apa? Nah, gimana rasa takutnya? Awalnya takut ya? Ini? Biasa kan? Ini biasa kan? Iya, biasa. Oke. Saya hitung satu sampai tiga setiap hitungannya Anda menjadi diri Anda lagi. Anda menjadi diri Anda lagi. Yang dulunya takut, sekarang tidak takut. Tapi Anda menyadari sekali bahwa dulu Anda takut hewan yang Anda sebutkan, tapi sekarang sudah pulih dan normal dan tidak takut sama hewan yang Anda sebutkan. Jika mengerti akun kepala. Oke, satu, dua, dan tiga buka mata. Tidak takut apa? Takut apa? Sama ular. Ular. Sekarang? Tidak. Tidak takut. Dulu takut apa? Sama haji. Bulldog. Sekarang takut tidak? Tidak. 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 Apa yang dirasakan sebelum dihipnosis dan sesudah dihipnosis. Jadi Anda tadi secara tidak langsung Anda masuk dalam kondisi hipnosis. Ya. Di acara hipnophobia. Nah, sekarang saya akan tanya nih. Apa perbedaan? Lebih nyaman nggak? Lebih nyaman karena tidak takut ya? Ya, lebih nyaman sama relax. Relax. Terus, apa lagi? Ya, nyaman. Terus, rasa ketakutannya? Tidak hilang. Cepat atau lama? Lumayan. Lumayan cepat? Ya. Nah, oke. Lebih nyaman ya? Jadi nanti ketika ketemu bulldog lagi, artinya tidak takut ya? Ketika ketemu ular lagi, artinya tidak takut. Tapi tidak takut bukan berarti kita mendekati mara bahaya. Tapi kita tetap harus menjauhi yang namanya bahaya. Oke, sekian. Pemirsa, ini pendapat dari kedua klien yang berada di hipnophobia. Yang awalnya masing-masing ini memiliki ketakutan yang berlebih atau phobia. Ada yang takut ular, ada yang takut anjing. Namun, karena tadi kita masukin dalam kondisi hipnosis, kita perlu sadari bahwa 88% kita sebenarnya dipengaruhi di pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita salah program di pikiran bawah sadar, itu bisa fatal pada kehidupan kita. Oke, saya Master Sul, salam hipno. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.